bunga chamomile yang biasa jadi chamomile tea itu loh ini masih cantik muda dan fresh kuning kecoklatan satu dua tiga empat sekarang kita mau ke hutan di hutan di hutan ke hutan buat nyari ini sebenarnya tapi kita belum di hutan ini namanya hulunde bluetooth ini biasanya dijadikan minuman atau sirup atau bahkan makanan atau panakota punya semuanya bisa deh kita cari ntar yang lebih banyak oke dan kita harus melewati ini ini ladang gandum ya gengs ini ini itu bunga chamomile yang biasa jadi chamomile tea itu loh jadi kalian bisa petik ini terus dikeringin jadi deh teh eh cantik ya wih dan masih banyak banget itu dan kalian boleh petik loh karena itu liar nggak ditanam yang nggak boleh kalian petik itu ini gandumnya ya aku sedih kalian jenis gandumnya itu aku nggak tahu nih jenis gandum yang apa tapi intinya kayak gitu tuh berambut ya kayak gitu deh yuk kita kita lanjutkan ke hutan tuh banyak sekali chamomile kalau bahasa jermanya kamile nih kan banyak sekali jadi kalian tinggal petik terus dikeringin terus jadi deh teh diseduh pakai air panas jadi deh teh pokoknya di sepanjang pinggiran ini tuh chamomile semua dan itu ada juga bunga poppy nih nih dia bunga poppy ini kalian tahu poppy seed poppy seed itu dari bubel dari bunga ini ya tuh dia oh cantik sekali ada chamomile ada poppy ada gandum gitu deh sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju hutak namaku sudah lari-lari dia lagi balapan sama semi tuh banyak sekali kamilnya 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 kamomile bahasa jermanya kamile soalnya disalahnya buddhe nih ya gengs nih ya gengs kalau kalian disini itu baunya kayak bau teh chamomile banget bener-bener teh yang kayak diseduh gitu deh itu pokoknya baunya itu bunganya seperti ini ini beda sama desi ya kalau kamu melihat tuh merupakan tanaman kalau desi itu rumput dan margarita itu beda lagi ntar aku kasih videonya eh jadi beda margarita desi dan chamomile ini chamomile lihat tanaman baunya bau teh chamomile teh chamomile tuh dan sampelah kita di hutan terus sekarang kita cari bunganya adem asri banget dengan kicauan burung dan ini bunga blackberry lihat ada banyak dan ini dia bunganya hulunda bluten cantik ya dan wangi gengs wanginya kayak apa ya ya kayak hulunda gitu dah nih kalau kalian mau petik itu petiklah yang di atas udah banyak orang yang petik nih udah dipetik orang itu dari petik orang ini udah dipetik orang nggak papa kita petik aduh tinggi sekali sekali dan cari juga yang masih bagus oke contoh seperti ini gengs lihat ini masih cantik muda dan fresh hmm hmm harum sekali kalau kayak gini kalian boleh petik oh nih bentuknya bakal kayak gini tiktiktiktiktiktik dan di hutan sih dia pokoknya di Jerman dimana-mana ada banyak banget nih bunga nih bayangkan pada tinggi-tinggi sekali dan aku butuh bantuan maku sepertinya udah cukup dulu yuk kita goreng ini bunga nah jadi kita cuma memetik beberapa biar yang lainnya juga pada kebagian M karena bunga ini emang bisa dibikin segala macam makanan deh kecil-kecil tapi harum ya udah kita pulang yuk dan kita goreng ini bunga ini sekarang kita pulang jadi tadi kita lewat sana jalan sana itu gandumnya beda terus masuk ke di hutan pulang ke sini ini gandumnya beda lagi yang aduh aku nggak tahu pokoknya jenis gandum disini itu banyak banget intinya pokoknya intinya gandum itu aja ya sepanjang perjalanan pulang kalian bakalan disubuhin ini bunga-bunga blackberry lagi pada mau bermekaran daripada muncul nih gede sekali dan juga Sama Hulunde kayak gitu ini dia pokoknya masih banyak banget di sepanjang jalan pun ada sebenarnya tapi kita sengaja ke hutan yang lebih bersih tanpa polusi disini juga nggak ada polusi sih sebenarnya ini namanya hulunde blute bahasa jermanya kalau bahasa Inggrisnya elder flower nih bukono dan juga kalian bakal menemui mawar liar ini yang bakalan jadi rochehip nih ini dia bahkan di jalan dekat rumah kita pun banyak ini Hulunde blute sama mawarnya juga nih dan itu rumah kita hehehe tapi kita sengaja ke hutan biar ada tantangan dan juga kita bersihkan selamat menikmati 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 selamat menikmati